Kemudian setelah dia mengenakan pakaian ikhram, dia berniat terus kemudian mengucapkan لَبَيْكِ اللَّهُمَّ بِأُمْرَهُ Itu kalau dia mau umroh. Kalau dia haji, لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّةً Kalau dia mau haji dan umroh, اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّةً وَأُمْرَهُ Nah itu setelah kita berniat di dalam hati, kita mengucapkan لَبَيْكَ اللَّهُمَّ بِأُمْرَهُ Nah itu namanya um, namanya ikhram. Yang dimaksud dengan ikhram itu, menggunakan pakaian ikhram, berniat di dalam hati, kemudian mengucapkan لَبَيْكَ اللَّهُمَّ بِأُمْرَهُ Barang siapa yang melewati lima tempat ini, dia mau haji, dia mau umroh, melewati lima tempat ini, dia gak berikhram, tidak menggunakan baju ikhram, tidak berniat, maka dia harus kembali lagi. Jadi kalau dia udah jalan walaupun satu kilometer, dua kilometer, dia harus balik lagi. Kemikot tersebut, lima mikot tersebut, kemudian dia melakukan ikhram di dalamnya. Dan dia dikenakan dendam, dikenakan dendam. Dendamnya apa? Nanti kita bahas di lain kesempatan. Taib. Apa hikmah Allah SWT menetapkan lima tempat ini? Kenapa kok gak asal aja? Yang penting masuk Mekah. Mau masuk dari mana, kek? Mau dari gunung, mau dari lembah. Mau lewat kanan, mau lewat kiri, terserah. Mau lewat selatan, mau lewat barat, lewat timur. Gak usah lewat lima ini. Kenapakah Allah tentukan lima tempat ini? Kata para ulama, diantara hikmahnya adalah Jadi memang sengaja Allah tentukan lima saja. Hanya lima saja yang dijadikan mikot sebagai bentuk pengagungan terhadap Baitul Haram, terhadap Ka'bah. Ketika orang lewat di situ, dia akan mengucapkan talbiah. Mengagungkan Ka'bah, mengagungkan Allah SWT dengan melewati tempat-tempat tersebut. Tempat-tempat tersebut apa saja kita baca hadisnya. Hadis yang pertama dalam bab Mawakit Dari sahabat Abdullah bin Abbas Semoga Allah meridhainya Rasulullah itu telah menetapkan Bagi penduduk Madinah, mikotnya adalah namanya Dul Hulaifah. Jadi penduduk Madinah itu, dia kalau mau haji Harus lewat suatu tempat yang namanya Dul Hulaifah. Wa'li ahli Syam Dan bagi penduduk Syam Maka mikotnya namanya Juhfah. Syam itu mana? Nanti kita jelaskan. Wali ahli Najat Ya, Kornal Manajil Kornal Manajil Bagi penduduk Najat Ya, maka mereka Kalau mau haji Mikotnya adalah di Kornul Manajil Itu udah tiga ya Yang pertama Dul Hulaifah Yang kedua Juhfah Dan yang ketiga adalah Kornul Manajil Yang keempat, wali ahli Yaman Bagi penduduk Yaman Ya, nama mikotnya adalah Yalam Lam Apa? Yalam Lam Empat ya Wahunna lahunna Empat mikot ini sudah ditentukan bagi masing-masing tadi Masing-masing negara, masing-masing tempat Yaman Yaman Syam penduduk Madinah Alu Najat Waliman ata alayhinah min Ghoirihinnah Atau orang-orang yang melewatinya Tapi bukan penduduk Tempat tersebut Contoh nih Orang Indonesia penduduk Madinah bukan? Penduduk Syam bukan? Penduduk Najat bukan? Lalu orang Indonesia lewat mana? Nah, orang Indonesia Bebas Mau lewat yang mana saja Bo? Boleh Bisa dipahami Di antara empat ini Yalam Lam Kornul Manazil Juhfa Dul Khulaifah Silahkan pilih Tapi lihat-lihat Pesawatnya nanti Mendaratnya di mana? Kalau mendaratnya di Jeddah Berarti Dia Yang paling dekat adalah Di Dul Khulaifah Toib Penduduk Madinah Harusnya lewat Dul Khulaifah Bagaimana kalau dia lewatnya Juhfa Boleh apa tidak? Berdasarkan hadis ini Boleh Jadi kalau penduduk Madinah Mau muter dulu Juhfa itu berarti bukan muter Kalau Dul Khulaifah itu Arah utara Kalau Juhfa itu Barat Laut Barat Laut itu Antara Selatan dan Barat Namanya Barat Laut Jadi mereka harus berjalan Sekian kilometer dulu Baru bisa lewat Juhfa Boleh apa enggak? Boleh Tapi ya Kayak kurang kerjaan dia Namanya Madinah ke Mekah Itu pasti lewat apa? Dul Khulaifah Ngapain juga? Dia muter Tapi kalau misalnya Dia mau lewat Juhfa Boleh apa tidak? Boleh Berdasarkan dari sini Ya Liman Atta alaihina Min huirihina Jadi barang siapa yang ingin Melewatinya Walaupun dia bukan Berasal darinya Miman Aroh dalhaja wal umroh Barang siapa yang ingin Haji dan umroh Jadi mikot ini Berlaku untuk Haji dan umroh Bukan hanya untuk haji saja Umroh juga harus lewat mikot Karena namanya Umroh itu juga harus Mu'ih Berihrom Warang siapa yang berasal Dari selain Empat ini Maka silahkan Dia datang Dari manapun Dia mau Orang Indonesia Terserah Mau lewat mana saja Boleh Tapi kebanyakan Orang Indonesia itu Lewatnya Jeddah Maka mikotnya Adalah di Dul Khulaifah Hatta ahlamakah Mimakah Kecuali penduduk Mekah Orang haji itu kemana sih? Ke Mekah Sedangkan dia Harus ke Dul Khulaifah Dia harus berjalan dulu Keluar Jauh ke arah Madinah Maksudnya dia harus Kesana dulu Terus balik lagi? Enggak Makanya penduduk Penduduk Mekah itu Mikotnya dimana? Di rumahnya sendiri-sendiri Jadi dari pintu rumah Mereka keluar Itu sudah dianggap Mikot Jadi keluar dari pintu Dia pakai-pakai yang apa? Ihram Itu bagi penduduk Mekah Enak ya? Enak Itu keutamaan penduduk Mekah Keutamaan penduduk Tanah Haram Allah memuliakan mereka Ya Mekahnya dari situ Apa namanya? Mikotnya dari situ Dari pintu rumah mereka Kecuali umroh Nanti kita jelaskan Umrohnya penduduk Mekah itu Ya mereka harus keluar dulu Di Tanah Halal Lalu masuk lagi ke Tanah Haram Tanah Haram itu Betul Haram Betul Apa namanya? Ka'bah Dan sekitarnya Tawaf Sa'i Itu adalah Tanah Haram Yang dimaksud Tanah Halal itu apa? Ya seperti Mina Arofa Itu maksudnya ke Tanah Halal Kenapa dinamakan Tanah Halal Tanah Haram? Ya ada yang dihalakan Di situ Tanah Haram Ada yang diharamkan Di situ Dan Tanah Haram itu adalah Tanah yang dimuliakan Itu namanya Tanah Haram Taib Hadisnya sahih Diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Mutafakun Ali Hadis kedua Wa'an Aisyata Radhiallahu Anha Dari sahabat Ummul Mu'minin Aisyah Semoga Allah meritainya Annan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa'kotali Ahlil Irak Telah menentukan Mikotnya Penduduk Irak Irak itu Bahasa Inggrisnya Irak Ya Sebelahnya Iran Sebelah Timurnya Kuwait Jadi Mikotnya adalah Namanya Datu Irkin Berarti lima ya Ustaz ulang lagi nih Juhfah Dul Khulaifah Yalamlam Ya Kemudian Qordul Manazil Kemudian yang kelima Datu Irin Untuk penduduk Irak Rawahu Abu Daud Wa Nasai Hadis ini disohikan oleh Abu Daud Dan Nasai Wa'asluhu Indah Muslim Hadis diatas Yang baru saja Ustaz bacakan Itu aslinya Ada disohi Muslim Dari hadis Jabir Bin Abdillah Radhiallahu Ada pun Hadis yang dikutip Dalam Imam Muslim ini Hanya saja Rawinya Rawiyahu Rawinya Syakka Raghu Apakah hadis ini Rafak Rafak itu artinya Hadisnya sampai kepada Rasulullah Atau hanya Perkataan Jabir Bin Abdillah Ada pun Dilafatnya Emili Imam Bukhari Ada pun Yang menentukan Mikotnya Penduduk Irak Adalah Umar Bin Khattab Radhiallahu Anhu Wallahu Alhamdulillah Kita bahas Dari Empat riwayat ini Kita akan Simpulkan Bahwasannya Mikot Haji Itu hanya Lima Anak ulangi Yang pertama adalah Dul Khulaifah Bagi penduduk Madinah Dul Khulaifah Dari kata Khulaifah Khulaifah Itu artinya Tasgir Dari Halfa Halfa Itu adalah Nama Tumbuhan Du Itu artinya Memiliki Kenapa Dinamakan Dengan Dul Khulaifah Karena Disitu Banyak Ditemui Satu jenis Tumbuhan Yang namanya Halfa Tadi coba Anak ketik Di google Ternyata Keluarnya Lemon Grash Lemon Grash Itu berarti Artinya Rumput Lemon Rumput Jeruk Tapi Dia bukan Pohon jeruk Kayak rumput Tapi berwarna Warna Berwarna Warni Makanya Dinamakan Dengan Lemon Grash Itulah Dinamakan Dul Khulaifah Karena disitu Banyak Rumput Jenis Seperti itu Nabatun Ma'rufun Bitil Kamantikoh Yaitu Nama Satu Tanaman Yang Ma'ruf Di daerah Tersebut Sekarang Tempat Tersebut Tidak Dinamakan Dengan Dulu Hulaifah Tapi Dinamakan Dengan Bi'ru Ali Atau Abaru Ali Yaitu Sumur 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 Yang banyak Diberi Nama Ali Kenapa Diberi Nama Ali Para ulama Khilaf Ada yang Mengatakan Sumur Sumur Tersebut Dibangun Di zaman Kekholifahan Ali Bin Abi Talib Ada yang Mengatakan Ada seorang Pendagang Namanya Siapa Siapa Ada kata Alinya Kemudian Dinisbatkan Kepada Tempat Tersebut Karena Tempat Tersebut Tempat Beristirahat Lepas dari Sejarah Nama tersebut Intinya Namanya Sekarang Adalah Bi'ru Ali Jadi Nama yang Ma'ruf Di Ilmu Agama Kalau Pelajaran Agama Islam Mikot Haji Itu Namanya Bi'ru Ali Bukan Dulkulaifah Tapi Hadis Hadisnya Adalah Dulkulaifah Itu Nama Tempat Saja Tidak Jadi Masalah Kalau Posisinya Sama Jaraknya Dengan Masjid Nabawi Adalah 13 Kilometer Jadi Orang Madinah Kalau Mau Haji Kemakkah Mereka Ngelewati Tempat Tersebut Begitu Mereka Keluar Dari Rumah Mereka Mereka Berjalan Atau Naik Mobil 13 Kilometer Mereka Akan Melewati Tempat Yang Namanya Dulkulaifah Atau Bi'ru'ali Nah Disitulah Mereka Harus Ber Berikhrom Jadi Kalau Orang Indonesia Menetap Di Madinah Entah Dia Kuliah Atau Apapun Entah Dia Bisnis Atau Menempuh Pendidikan Belajar Ilmu Agama Di Madinah Kalau Dia Mau Haji Maka Mikotnya Adalah Di Dulkulaifah Jarak Dari Mekah Adalah 420 Kilometer 420 Kilometer Karena Jarak Mekah Dan Madinah Itu Kira-kira 500 Kilometer Fahiyya Abadul Mawakib Dia Adalah Mikot Paling Jauh Dari Mekah Mikot Terjauh Dari Mekah Adalah Dulkulaifah Adalah Dulkulaifah Dan Dia Adalah Mikotnya Ahlu Madinah Atau Orang Orang Yang Lewat Madinah Orang Yaman Lewat Madinah Orang Irak Lewat Madinah Orang Iran Lewat Madinah Orang Kuwait Lewat Madinah Orang Afrika Lewat Madinah Dia Mikotnya Adalah Dulkulaifah Taip Tapi Mikot ini Khusus Untuk Orang Al-Madinah Khusus Dan Boleh Umum Asalkan Orang-orang Tersebut Lewat Kota Madinah Kemudian Yang Kedua Adalah Juffah Wahiyali Ahli Syam Juffah Itu Untuk Penduduk Syam Syam Itu Mana Siapa Tau Syiria Suri Syiria Terus Bukan Li Libanon Kemudian Mana lagi Mana Pa Filistin Kemudian Yor Yordania Taip Yordania Filistin Syiria Libanon Ditambah Dengan Misr Orang Mesir Kalau mau haji Lewatnya Juffah Dan juga Al-Magrib Kalau Magrib Sekarang itu Mana Maroko Jadi Anda ulangi Maroko Mesir Filistin Yordania Libanon Suria Itu Kalau mereka Haji Mikotnya Adalah Juffah Letaknya Di Barat Laut Antara Selatan Dan Barat Itu Berarti Barat Laut Barat Laut Barat Laut Dari Kota Madinah Barat Laut Dari Kota Madinah Atau Terletak Di Sebelah Baratnya Kota Makkah Taip Yang Ketiga Adalah Kornul Manazil Wahiyali Ahlin Najat Dia Adalah Untuk Penduduk Najat Wahiyal Ma'rufa Al-An Biwa Disail Sekarang Namanya Bukan Kornul Manazil Tapi Dinamakan Dengan Wadi Seil Atau Seilul Akbar Jadi Kalau Tanya Departemen Agama Mikotnya Penduduk Yaman Eh Ahlin Najat Namanya Sekarang Adalah Seilul Akbar Atau Wadi Seil Karena Wadi Itu Adalah Lembah Karena Bentuknya Adalah Lembah Wahiyusam Masail Kabir Eh bukan Kak Akbar Afwan Asail Al-Kabir Taib Jaraknya Ke kota Mekah Adalah 78 Kilometer Jaraknya Ke Mekah Adalah Berapa 78 Kilometer Dari sini Kemana Ngawi Dari sini Ke Ngawi 78 Kilometer Kira-kira Taib Ini juga Mikot Yang biasa Dilewati Penduduk Iran Dilewati Penduduk Iran Karena Posisi Iran Sama Dengan Sejajar Dengan Posisi Nejat Tihamah Gunung Tihamah Atau pernah dengar Gunung Tihamah Kemudian Nomor 4 Yalam Lam Yalam Lam Yaitu Untuk Ahli Yaman Penduduk Yaman Yaman itu Letaknya Dimana Dimana Yaman Mekah Ti Selatan Di Selatan Mekah Di Selatan Mekah Sekarang Dinamakan Dengan Sa'diyah Wafihi Bi'run Tusamma Sa'diyah Disitu ada sumur Namanya Sa'diyah Nisbatun Ila Imro Atin Hafarot Hatusamma Fatimah Sa'diyah Karena ada seorang wanita Yang bernama Fatimah Sa'diyah Menggali sumur Di tempat tersebut Maka Dinamakan Dengan Yalam Atau Bi'ru Sa'diyah Kalau Dhulhul Laifah Tadi apa Bi'ru Ali Kalau ini Bi'ru Sa'diyah Wahia Al-Mawakit Li'arba'ah Wahadihi Al-Mawakit Al-Arba'ah Muttafakun Aleyha Empat mikot Ini Disepakati Para ulama Ulama Gada khilaf Ya Sepakat Ulama Yalam Duh Kornul Manazil Duh Kulaifah Juffah Ini sepakat Ulama Gada khilaf Nah baru Yang keempat Ini khilaf Yaitu Datu Irqin Datu Irqin Datu Irqin Li'ahlil Irok Wal Masyrik Jadi penduduk Irok Dan penduduk Masyrik Ya Maka Mereka Lewatnya Adalah Datu Irqin Wahadil Makan Korib Min Akik Dan tempat Ini dekat Dengan Kota Akik Dengan tempat Yang namanya Akik Para ulama Khilaf Siapakah Yang telah Menentukan Mikot Ini Ada yang Mengatakan Yang menentukan Mikot Adalah Rasulullah Sallallahu Ada yang Mengatakan Yang menentukan Adalah Umar Bin Khotob Kenapa Mereka Berselisih Pendapat Tadi Hadisnya Para ulama Berselisih Pendapat Hadisnya Sohi Ata Enggak Barang Siapa Yang mengatakan Hadisnya Aisyah Adalah Tidak Sohi Maka Yang menetapkan Hal tersebut Adalah Siapa Bagi Yang mengatakan Hadis Aisyah Tidak Sohi Maka Yang menetapkan Datu Irqin Adalah Umar Bin Khotob Tapi Barang Siapa Yang mengatakan Hadisnya Aisyah Tadi Bahwasannya Datu Irqin Adalah Mikot Penduduk Irak Hadisnya Aisyah Tadi Sohi Maka Yang menentukan Datu Irak Sebagai Mikot Adalah Rasulullah S.A.W. Tapi Intinya Tidak Masalah Intinya Tidak Masalah Penentuan Mikot Itu Merupakan Ibadah Atau Bukan Menentukan Mikot Itu Sembarangan Atau Berdasarkan Wahyu Rasulullah Ketika Menentukan Mikot Rasulullah Ngawur Atau Beliau Mendapatkan Wahyu Dari Allah Mendapatkan Wahyu Dari Allah Tentunya Ya Apatidak Nah Sekarang Permasalahnya Kalau yang Menentukan Umar Apakah Perbuatan Umar Itu Termasuk Wahyu Tidak Lalu Bagaimana Kita Kembalikan Kepada Sabda Rasulullah S.A.W Alaikum Bisunnati Wasunnatil Khulafa Ar-Rashidin Tidaknya Kalian Berpegang Teguh Kepada Sunnahku Sunnahnya Rasulullah Wasunnatil Khulafa Ar-Rashidin Dan Tidaknya Kalian Beramal Dengan Sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rashidin 4 Abu Bakar Umar Usman Ali Dan Umar Masuk Di dalam Ini Maka Seandainya Mikotnya Orang Irok Ini Ditentukan Datu Irkin Yang Menentukan Bukan Rasulullah Tapi Umar Maka Kita Tetap Harus Samih Nawa Atok Kenapa Karena Ini Merupakan Sunnahnya Khulafa Ar-Rashidin Bisa dipahami Baik Jadi Itu Merupakan Dalil Hadis Terakhir Hadis Terakhir Di bab Ini Setelah Setelah Ini Kita Lanjutkan Di bab Yang Lainnya Di Pekan Yang Datang Wa Indah Ahmad Menurut Imam Ahmad Atau Riwayatnya Imam Ahmad Wa Abi Daud Dan Riwayatnya Abu Daud Dan Tirmidi Ada Satu Hadis Lagi Dari Abdullah bin Abbas R.A. An Nabiya s.a.w. wakotali ahlil masyrik al-aqik bahwasannya Rasulullah s.a.w. menentukan mikotnya penduduk masyrik penduduk masyrik itu penduduk yang datang dari arah timur penduduk yang datang dari arah timur itu adalah aqik timur itu berarti daerah sekitar Iran sekitar Iraq itu daerah timur itu adalah aqik kemudian kata Ibn Hajar laskolani do'ifun hadis ini do'if kalau seandainya gak do'if berarti mikot ada berapa? ada enam tapi hadisnya ini apa? do'if dan perlu antum ketahui datu irkin itu letaknya berada di aqik aqik itu adalah daerah yang memanjang bukan aqik cincin ya, aqik aqik itu daerahnya memanjang dan di dalamnya ada datu irkin baik, jadi kalau kita pun mau mengkompromikan hadis ini seandainya sohik maka tidak masalah ya, karena aqik itu adalah ya datu irkin itu sendiri baik kita akan membahas tentang melewati mikot tanpa ikhram jadi orang yang melewati lima tempat tersebut ya maka ada dua kondisi jadi kalau kita nih kalau ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melewati lima tempat ini salah satu dari lima tempat ini maka kita ada dalam dua kondisi kondisi yang pertama kita mau haji dan umroh maka ketika kita melewati salah satu dari lima tempat ini kita harus berikh rom yaitu menggunakan pakaian ih rom kemudian berniat kemudian mengucapkan tal dia ustad, bagaimana kalau yang lewat pesawatnya nah, zaman sekarang kalau haji dan umroh ketika sudah mau melewati salah satu dari mikot maka petugas pesawat akan memperingatkan para penumpang ya, para jama' haji para jama' umroh sebentar lagi anda akan memasuki mikot maka kami persilahkan untuk ya, untuk menggunakan pakaian ikhram dan bersiap-siap untuk berniat dan itu waktunya hanya sekian detik ini kata orang ya karena belum pernah mengalami ada sebagian jama' Indonesia itu yang ngeyel nyantai dikasih tahu membuat tugas ah masih lama nanti aja ikhramnya di jedah ya udah lewat ketika dia turun di bandara jedah ya sudah lewat mikotnya ini muskilah sebagian orang Indonesia ada yang berhati-hati juga pakai mikotnya kapan? ketika di ketika di mana? ketika di Indonesia gak masalah gak masalah itu malah lebih hati-hati siapa tau ketiduran ya kan tapi waktu yang diberitahukan oleh petugas anda sudah berada di mikot itu waktunya sekian detik cepat maka begitu petugas mengatakan anda berada di atas mikot maka langsung kita berniat di dalam hati kemudian kita bertal ya bisa dipahami ini? baik kemudian ketika sudah mikot eh ketika sudah ikhram maka ada beberapa hal yang gak boleh dilanggar apa saja itu nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya ya paham ya? baik nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya barang siapa yang sudah melewati mikot dia belum ikhram maka dia harus kembali ke mikot kemudian dia wajib membayar dam wajib membayar dam denda kemudian kondisi yang kedua dia gak pengen haji anak pergi ke Mekah bisnis anak pergi ke Mekah cuma pengen apa misalnya belajar apakah ketika melewati salah satu dari lima tempat ini juga harus ber ikhram berniat sebagian ulama mengatakan iya sebagaimana yang disebutkan oleh syekhul islam kalau tidak salah ya maka dia juga dianjurkan untuk berikhram karena siapa tahu ketika dia sudah sampai di Mekah dia punya niatan untuk apa um umroh atau haji maka dia tidak perlu apa tidak perlu keluar menuju ke mi mikot itu yang pertama yang kedua ada orang yang niatnya gak haji kemudian di tengah jalan dia pengen haji maka dia boleh berikhram di tempat tersebut tanpa harus kembali ke mikot ini pendapat kedua dan ini pendapat yang roji pendapat yang roji pendapat yang kedua jadi kalau kita sudah terlanjur masuk Mekah atau mungkin kita sudah ngelewati mikot kemudian kepikiran pengen haji pengen umroh maka mikotnya ya disitu tidak perlu mundur ke dulhulaifah atau jufah atau ya ya lam lam atau ke kornul manajil tidak perlu ya ikhramnya di tempat itu kita niat itu bisa dipahami disini bisa dipahami ya baik bagi yang berada di dalam daerah mikot dan berada di Mekah ya penduduk Mekah ya penduduk Mekah maka mikotnya adalah rumah mereka masing-masing dan juga termasuk penduduk Mekah jufah itu nama tempat jufah nama tempat disitu ada warga-warganya jadi orang-orang yang tinggal di jufah mikotnya dimana ya rumahnya mereka bisa dipahami ya kornul manajil tempat itu ada gak orang tinggal di kornul manajil ya mungkin ada nah orang yang tinggal disitu mikotnya dimana ya disitu di rumahnya sama seperti Mekah orang Mekah kalau haji umrohnya dimana ya umrohnya dari rumah mereka berbeda dengan mikotnya dimana mikotnya di rumah mereka berbeda dengan mikotnya umroh ustad kenapa dibedakan antara umroh dengan haji karena umroh itu tidak keluar dari tanah haram umroh itu hanya dikerjakan apa tawaf di ka'bah kemudian sah sa'i ya gak ada pun haji maka dia keluar dari tanah haram kemana ke Arofah Arofah itu bukan tanah haram oleh maka itu itu dibedakan antara umroh dan haji kalau umroh mikotnya bagi penduduk Mekah dia harus keluar ya kayak bukan formalitas ya emang ini ibadah ta'abudi ya dia keluar berjalan menuju ke luar tanah haram kemudian masuk walaupun cuma sekedar jangkah kemudian masuk lagi bisa dipahami ya tapi kalau dia berhaji tidak seperti itu berhaji mikotnya dari rumahnya mereka yang ada di Mekah kenapa dibedakan sudah anak sebutkan tadi kalau umroh itu tidak keluar dari tanah haram tapi kalau haji dia keluar dari tanah haram contohnya keluar dari Arofah Wallahu'alam Biswa penentuan mikot ini termasuk mu'jizatnya Rasulullah SAW kok bisa Ustaz karena ketika menentukan mikot lima ini lima daerah ini penduduknya bukan muslim anak ulangi penentuan mikot itu adalah mu'jizatnya Nabi termasuk mu'jizatnya Nabi disebutkan oleh pahla ulama kenapa kok bisa Ustaz karena waktu Rasulullah SAW menentukan lima mikot ini penduduk lima mikot ini bukan muslim belum ditaklukkan oleh kaum muslimin itu belum sebelum terjadinya penaklukkan kota-kota penaklukkan daerah-daerah belum seolah-olah ini ada isyarat seolah-olah ini ada isyarat bahwasannya tempat-tempat tersebut akan menjadi tempat-tempat yang muli mulia dimana penduduknya semua akan masuk islam dan mereka akan dijadikan tempat yang mulia karena digunakan untuk lewat jamaah haji insyaallah ya Rasulullah sudah bisa menentukan ini tempat-tempat ini nanti akan menjadi tempat-tempat yang mulia padahal waktu jamannya Rasulullah penduduknya masih kafir masih musrik baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan ana dan antum semua untuk bisa menziaroi untuk bisa mengujungi rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan kita untuk bisa melaksanakan rukun islam yang kelima yaitu haji dan termasuk kita dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh